Ketika tangan kita menjulur, memberikan bantuan, memberikan sesuap nasi, dan memberikan sebuah makanan bagi wajah-wajah yang meratap, bagi tangan-tangan yang menada, bagi perut-perut yang lapar Maka boleh jadi, kita akan merasakan betapa nikmatnya saat kita memberi makan kepada mereka Pandanglah wajah itu, ulasan senyum, huratan tawa, dan bahagia, sungguh akan memengantarkan kita merasakan bahwa Allah telah memberikan rahmatnya untuk kita Ya, kadang-kadang, nikmatan dalam memberi akan memberikan kepuasan batin yang tiada tarah Dengan yang dicintailah Allah SWT Seorang soleh yang bernama Ahmad bin Miskin, pernah memberikan sebuah roti yang ia ingin berikan kepada keluarganya tadinya Namun di tengah jalan, yang mendapati ada seorang janda, peminta-minta bersama seorang anak bayinya yang sudah berhari-hari tidak bisa menyusu Dengan itu, sang janda peminta-minta berkata Tuhan, beri kami makan Tuhan, kami sudah berhari-hari tidak makan Dan anak ini sudah tidak mampu lagi menyusu Karena susu tidak bisa keluar lagi dari payudaraku Maka subhanallah, ketika itu pendengar yang dicintailah Allah SWT Ahmad bin Miskin, berfikir Tidak mendahulukan keluarganya yang juga membutuhkan Atau ibu janda ini yang sungguh amat kelaparan Subhanallah, ibu daliman yang cintailah Allah SWT Akhirnya Allah memberikan ketengangan pada badinnya Ahmad bin Miskin Sehingga ia mampu memberikan roti yang satu-satunya itu kepada janda peminta-minta Subhanallah, sungguh Pendengar yang dicintailah Allah SWT Ibu janda dan bayinya itu Sungguh amat kelaparan Dan karena ia mendapatkan sorongan sebuah roti dari tangan Ahmad bin Miskin Maka sang ibu itu bersyukur Mengucap hamdallah berkali-kali Dan kemudian Saking harunya ia meneteskan beberapa bulir tetes air mata Yang juga terkena di atas roti itu Ya Allah SWT Yang dicintailah Allah SWT Saya sungguh yakin bahwa anda juga pernah merasakan Episode adegan seperti ini Dimana ada ketenangan dan kepuasan batim yang mendalam Ketika kita memberikan makan bagi orang-orang yang memerlukan Bagi mereka yang kelaparan Ketahuilah Dengan cara itu Anda bisa menjumpai Allah SWT Anda bisa mendatangkan keberkahan Rahmat Dan pertolongan Allah SWT Sebab Rasulullah SAW Sebagaimana disampaikan Abu Hurairah Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim Menyampaikan Sebuah hadis kutsi dari Allah SWT Nanti di hari kiamat Allah SWT Kan bertanya Kepada kita umat manusia Dulu Aku pernah minta makan padamu Lalu kenapa engkau tidak memberiku makan? Kita manusia akan berperang Ketika Allah berkata dulu dia lapar Dan meminta makan kepada kita Lalu kita bertanya kembali Wahai Allah Wahai Tuhan semesta alam Bagaimana aku bisa mampu memberimu makan? Wanta Rabbul Alamin Padahal engkau adalah Tuhan semesta alam Maka Allah menjelaskan Tidakkah kau sadar? Dulu ada seorang hambaku si fulan atau fulana Pernah datang Saat ia lapar kepadamu Dan ia meminta makan Namun sayang anak Adam Engkau tidak memberinya makan Tidakkah kau Andai kata saat itu engkau memberinya makan Pasti engkau akan mendapati Balasan itu ada di sisiku Pasti engkau akan mendapati aku bersamanya Pendengar Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita rasakan kenikmatan batin Saat kita memberikan makan Bagi orang-orang yang kelaparan Saat ini Ketika anda menjalankan sawum di bulan Ramadan Dimana Rasa solidaritas Rasa ingin berbagi dan peduli kepada sama Sungguh Allah tumbuhkan dalam hati kita Kita akan merasakan Bahwa Allah senantiasa memberkahi kita Saat kita berbagi makanan kepada sesama Khususnya Bagi mereka yang membutuhkan Sampai jumpa di video selanjutnya